7 hari, 40 hari buat kenduri, bagi makanan kirim doa, tidak dilakukan Nabi, tidak dilakukan Abu Bakar Umar Usman Ali, sahabat Nabi tapi ada dalam fatwa tabi'in namanya Imam Afa kata Imam Afa ulama dari kalangan tabi'in orang yang meninggal dunia maka dia diuji, dikuburnya selama 7 sampai 40 hari maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa mengatakan disitu mereka memberikan makan, sedekah untuk mayat apakah dalam apa namanya, ucapan beliau ini ada kata-kata bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian ya tidak ada kalau misalnya ini ada riwayat yang soy apakah ada disitu disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian jawabnya tidak ada ya karena berkumpul-kumpul di keluarga kematian ini yang diingkari oleh para ulama Imam Shafi'i dan kitab al-hum berkata aku wa akrahul ma'tam dan aku mengharamkan ma'tam apa itu wahual ijtima'in da'ahlil ma'ayyid yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian ya wa ta'am wa wa sun al-ta'am fi'i dan membuat makanan disana nah ini ya perkataan ta'us kalaupun misalnya sahih tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan acara tahlilan kemudian kata-kata tujuh hari tidak menunjukkan kepada bahwa mereka menakukan itu ya tujuh hari atau seratus hari 4-40 hari dan yang lainnya tidak Assalamualaikum Mbak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya minta pendapat tentang tabiin dan tabiin yang namanya Imam Atok karena ini dijadikan rujukan salah satu ustaz terkenal untuk memperbolehkannya acara setelah kematian 1, 2, 3, 4 nah bagaimanakah sebenarnya Imam Atok itu dan apakah benar setelah ada kematian di tradisi Arab itu sama persis dengan yang ada di Indonesia karena kan ini ada perdebatan ada yang bilang bahwa kematian yang ada di Indonesia 1, 2 tahun itu sama dengan di Arab tetapi ada yang orang Hindu yang masuk ke yang menjadi mu'alaf yang utamanya orang-orang dulu itu sama persis dengan ajaran Hindu nah bagaimana sebenarnya Imam Atok ini memperlisikan dengan ini mohon pencerahan Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Ashar Ya Tabiin seingat saya bukan Atok Bapak tapi Tawus ya itu diriwetkan disebukan Imam Asyuti ya bahwa Tawus bin Kaisan berkata adalah mereka dahulu apabila seseorang meninggal dunia ya mereka ya mereka ya mereka menyukai untuk memberikan makanan untuk si mayat maksudnya memberikan makin yang pahalanya untuk si mayat selama tujuh hari pertama dan sana Tawus ini ya apa namanya dipersilisikan oleh para ulama dimana pertama Tawus ini adalah seorang Tabiin dan ucapan seorang Tabiin dahulu mereka melakukan begini apakah dihukumi marfu ya jumhur ulama ahli hadis berkata itu tidak dihukumi marfu tapi itu hukumnya adalah mursal ya berbeda dengan perkataan seorang sahabat yang berkata ya kami dahulu melakukan begini begini maka itu dihukumi marfu karena mereka lakukan itu tentunya di zaman Nabi S.A.W. berbeda dengan perkataan seorang Tabiin yang mengatakan mereka dahulu melakukan begini dan begitu ya katakanlah kalau riwayat itu sahih misalnya walaupun sebetulnya pendapat yang rojih dari pendapat cumbur ahli hadis bahwa itu adalah merupakan dihukumi mursal dan mursal itu salah satu daripada ya periwayatan yang do'if tidak sahih maka kita katakan pertama bahwa ya Tawus ya mengatakan disitu mereka memberikan makan sedekah untuk mayat apakah dalam apa namanya ucapan beliau ini ada kata-kata bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian ya tidak ada kalau misalnya ini ada riwayat yang soai apakah ada disitu disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian jawabannya tidak ada ya karena berkumpul-kumpul di keluarga kematian ini yang diingkari oleh para ulama Imam Syafi'i Rahimallah dalam kitab Al-Hum berkata aku wa akrahul ma'tam dan aku mengharamkan ma'tam apa itu wa huwal ijtimah inda ahli al-mayit yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian iya wa ta'am wa wa sun al-ta'am fi dan membuat makanan disana nah ini ya perkataan ta'us kalaupun misalnya sahih tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan cara tahlilan kemudian kata-kata tujuh hari tidak menunjukkan kepada bahwa mereka menakukan itu ya tujuh hari atau seratus hari empat ratu empat puluh hari dan yang lainnya tidak yang jelas saudaraku kalau lah riwayat ini sahih tentu akan dinukil kepada kita dari para sahabat dengan riwayat-riwayat yang banyak ya namun kalau kita perhatikan pertama rasulullah s.a.w. ketika meninggal istrinya Khadijah apakah ada riwayat yang sahih bahwa rasulullah s.a.w. melakukan itu ketika anak-anaknya meninggal dunia umu kultum beruqayyah apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwa rasulullah s.a.w. melakukan itu ya ketika rasulullah s.a.w. meninggal dunia apakah ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat rasulullah s.a.w. melakukan itu tidak ada ketika abu bakar meninggal dunia tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang menunjukkan mereka seperti itu bahkan Jari bin Abdillah seorang sahabat nabi s.a.w. berkata kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap ini ucapan sahabat kalau seorang sahabat mengatakan kami dahulu melakukan ini maksudnya di zaman rasul maka mungkin keucapan sahabat ini gagal dan batal hanya karena perkataan seorang tabiin yang benar taus tidak mungkin saudaraku maka dari itulah al-imam as-safi'i dan banyak lagi para ulama yang mengingkari yang disebut dengan ritual seperti tadi berkumpul-kumpul keluarga kematian membuat makanan di situ jadi asar tabiin taus ini sama sekali sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah tapi itulah akan islam mereka hanya sebatas mencari pembenaran saja dan perkataan mereka bahwa kebiasaan di Indonesia sama dengan di Saudi ini pun juga ucapan yang butuh pembuktian mana saya selama kuliah di Madinah tidak pernah melihat orang Saudi seperti itu melakukan ya Allah wa'ala terima kasih Terima kasih.